Berbincang dengan anak-anak dalam kontes menggambar bertajuk kedamaian dunia menjadi salah satu agenda calon wakil gubernur nomor urut satu, Silviana Murni. Acara ini diselenggarakan di salah satu mal di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Para ibu yang sedang memamerkan kerajinan tangan dari rotan menghampiri Silvi dan mengajak berfoto bersama. Mantan wali kota Jakarta Pusat ini berjanji akan memperluas pemasaran produk-produk karya anak bangsa. Bayangin kalau RUI aja ada 2.709, RT-nya ada 30.013 RT di Jakarta. Kalau ini ada di 2.709, nggak bisa bayangin. Maka kita akan ramah lingkungan, kita akan memproduksi Indonesia. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mendadak batalkan semua agenda kampanyenya minggu tadi. Ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif pasca aksi damai 4 November. Sebelumnya Jarod dijadwalkan menemui warga di Pasar Kambing Kebayoran Lama dan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Nah Pak Jarod sebagai petahana, petahana ini kan adalah bapak bagi warga DKI. Sebagai bapak tentu mengikuti alur maunya masyarakatnya bagaimana. Maunya masyarakatnya, udah lah Pak Jarod jangan. Ya oke, mundur selangkah untuk duduk bersama. Minggu siang, Anies Baswedan mengunjungi permukiman di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Calon gubernur nomor urut tiga ini akan fokus pada pengurangan sampah di Jakarta dengan membangun pusat pengolahan sampah. Sebenarnya yang kita ingin bangun adalah ke depan membuat teman-teman yang sekarang bekerja sebagai PPSU, itu jumlahnya selain ditambah, tapi juga kita ingin mereka dilatih untuk bisa menjadi pengelola sampah sebagai satu usaha. Selain pembangunan pusat pengolahan sampah, partisipasi warga harus terus ditingkatkan agar kuantitas sampah Jakarta menurun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.